Para pemimpin Korea Selatan dan Jepang akan mengadakan pertemuan puncak pekan depan. Pertemuan itu akan dilangsungkan beberapa hari setelah Korea Selatan mengumumkan langkah besar untuk menyelesaikan hubungan bilateral yang tegang akibat pemerintahan kolonial Jepang di semenanjung Korea. Presiden Yon Suk Yol diagendakan akan mengunjungi Jepang pada tanggal 16 dan 17 Maret atas undangan pemerintah Jepang. Selama perjalanan dua harinya, Yon akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Seoul mengambil langkah penting dengan menyiapkan dana untuk mengkompensasi warganya sendiri yang menderita sebagai pekerja paksa selama Perang Dunia II ketika Korea masih menjadi koloni Jepang. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah mendorong Jepang dan Korea Selatan untuk berdamai sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan perbedaan antara dua sekutu utama Amerika. Perdamaian itu diharapkan akan menghadirkan persatuan di masa depan di Asia dan Pasifik. Jepang, 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 Jepang Pakar hubungan Korea-Jepang di ASEAN Institute for Police Studies, Choi Eun-mi, mengatakan pertemuan itu merupakan langkah menuju pemulihan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Mempengaruhi opini publik adalah bagian penting dari pertemuan tersebut. Bagaimana menghadapi peran China di kawasan juga akan menjadi bagian penting dari pembicaraan Seoul dan Tokyo. Peran China juga menjadi topik pertemuan di sela-sela KTT regional beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.